Nasib Naas menimpa seorang tukang bakso motor. Dagangan beserta motor dan gerobak baksonya terbakar saat dirinya tengah menjajakan dagangannya. Terlihat dalam rekaman CCTV yang beredar, nampak tukang bakso tersebut sempat mendorong motor untuk menghindari kemungkinan api menyambar sekitar. Ia juga terlihat mengeluarkan tabung gas dari gerobaknya. Kini motor yang menjadi satu-satunya alat untuk mencari nafkah itu pun sudah tidak bisa digunakan lagi untuk berdagang. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram ataldiroshahrian. Saat dikonfirmasi tribunvideo.com, pada selasa 9 November 2021 pemilik akun ataldiroshahrian membenarkan video tersebut. Ia menginformasikan kejadian tersebut terjadi di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Senin 8 November 2021. Ia menjelaskan saat itu diduga tukang bakso tersebut tengah mengisi bensin. Namun, tiba-tiba api keluar dari gerobak bakso-nya dan kemudian menyebar hingga melahap dagangan dan motornya. Pria tersebut bahkan beberapa kali nampak panik saat berusaha memadamkan api yang melalap gerobak bakso dan motornya. Warga yang melihat langsung membantunya untuk memadamkan api, namun tak terekam oleh video CCTV. Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga juga memberikan bantuan material kepada tukang bakso tersebut. Pemilik akun Instagram ataldiroshahrian juga menegaskan bahwa tidak ada unsur menelantarkan atau membiarkan kejadian saat gerobak tukang bakso itu terbakar. Ia menginformasikan bahwa warga banyak yang turut membantu, bahkan warga sekitar juga turut mengantar pria tukang bakso tersebut sampai ke rumahnya. Diketahui tukang bakso tersebut bernama Amsur dan tinggal mengontrak dengan temannya di daerah Cilebut, Bogor. Hari Pak Amsur berjualan bakso malang keliling dengan penghasilan Rp50.000 hingga Rp80.000. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!